Intro 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 Terlantikan Panitia Pembangunan dan Renovasi Gereja Jemaat GKI Betheldong Di dalam rumah Tuhan ini kami berjanji untuk selalu melayanimu Yesus Dengan kidung pujian dan masmu kami bernyanyi memuji Yesus Sekarang dan selama-lamanya Di Jemaat Betheldong ini kami berikram Untuk selalu mengikutimu Yesus Dengan bersaksi bersekutu dan melayanimu Keseluruh penjuru di dunia Sampai akhir hidup kami ini Menjadi saksi bagi tanah Papua Sio Ya Yesus utuslah kami Menjadi saksi bagi seluruh bangsa Sertai lah hidup kami Sesuai janjimu Sekarang dan selama-lamanya Menjadi saksi bagi seluruh bangsa Menjadi saksi bagi seluruh bangsa Menjadi saksi bagi seluruh bangsa Kami berikram Kami berikram Untuk selalu mengikutimu Yesus Dengan bersaksi bagi seluruh bangsa Dengan bersaksi bersekutu dan melayani Menjadi saksi bagi seluruh bangsa Keseluruh penjuru di dunia Sampai akhir hidup kami ini Sio Ya Yesus utuslah kami Menjadi saksi bagi seluruh bangsa Menjadi saksi bagi seluruh bangsa Sio Ya Yesus utuslah kami Menjadi saksi bagi seluruh bangsa Sertailah hidup kami sesuai janjimu Sekarang dan selama-lamanya Syoya Yesus utuslah kami Menjadi saksi bagi tanah Papua Syoya Yesus utuslah kami Menjadi saksi bagi tanah Papua Salam selamat siang selamat hari minggu Bapak ketua panitia pembangunan dan renovasi GKI Jemaat Battle Dome Hari ini telah dilantik dalam ibadah minggu pagi Apa yang Bapak mau sampaikan terkait dengan pelantikan di hari ini? Yang pertama, pelantikan ini merupakan landasan bekerja yang sangat kuat sekali Kenapa? Karena yang kita akan kerjakan adalah rumah Tuhan Sehingga kita harus membuatkan dengan firman Tuhan Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang berkata Ketika kita bekerja untuk Tuhan, segala jari payah kita tidak akan sia-sia Dan saya sangat yakin bahwa pekerjaan ini yang membutuhkan dana kurang lebih 3 miliar Pasti kami akan dapat dan Tuhan akan siapkan itu dengan cara Tuhan yang hebat Sekalipun dalam perhitungan kami untuk sumber dana yang kami akan dapat saat ini memang sedikit susah Tapi saya percaya dengan cara Tuhan yang hebat, Tuhan akan siapkan itu bagi kita Dan kita akan memulai dengan tahapan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah kita perhitungkan Kira-kira seperti itu Dalam waktu dekat, langkah awal apa yang sudah dilakukan oleh panitia pembangunan dan renovasi? Langkah awal yang kita akan lakukan adalah mengerjakan tangga naik di kiri dan kanan Karena berdasarkan hasil sosialisasi dalam konven pelayan firman milih 11 yang diselenggarakan di jemaat kita Di jemaat GKI Betul Dome Itu sudah di aplikasikan atau diterapkan Keputusan-keputusan di dalam sidang senodeng ke-18 di Eropen itu Salah satunya adalah pelayan firman harus naik dari kiri dan kanan Lalu pada saat pekerjaan analis kita harus di depan jemaat dan jemaat menyaksikan Sehingga bagi kami ini sangat urgent atau menyesal Dan yang kami akan eksekusi lebih awal adalah tangga naik di kiri dan kanan Dengan panggung kita akan buat dua trap Supaya posisi duduk majelis juga Maka kita akan duduk di posisi atas Lalu jemaat akan menyaksikan majelis dalam posisi di atas Harapan dari Bapak terkait dengan dukungan daripada jemaat sekalian? Ya, harapan kami dukungan dari jemaat Lupa doa-doa dan juga Apa namanya dukungan fisik ketika kita sudah mulai eksekusi pekerjaan ini secara fisik Ketika ada material yang kita akan dropping dan membutuhkan jemaat Kita mengharapkan partisipasi dari jemaat juga Untuk kita bekerja sama Menyelesaikan pekerjaan rumah Tuhan ini Terima kasih, sukses juga untuk KKWM Channel Youtuber Pulau Dom Tuhan berkati selalu Baik, terima kasih Bapak Ketua Panitia Pembangunan dan Renovasi Himat YGB Telong Kita dukungan sukses Dalam Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Melalui pembangunan dan renovasi Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Salam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.